Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso membeberkan kabar terbaru terkait dugaan gratifikasi yang menyeret nama Capres Ganjar Pranowo dan mantan Direktur Bang Jateng Supriyatno. Sugeng mengatakan dirinya telah melapor lagi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan modus yang dilakukan Ganjar dan Supriyatno dalam kasus ini. Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa informasi yang didapatnya dari internal Bang Jateng serta pihak asuransi. Dikutip dari Tribun News, Sugeng mengatakan pelaporan itu dilakukannya pada Rabu 13 Maret 2024 lalu. Meski begitu, yang Gan merinci dugaan modus yang dilaporkannya itu. Hal itu lantaran laporannya masih diselidiki oleh KPK. Lebih lanjut, Sugeng menilai pengusutan kasus yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Tengah ini bakal berjalan lama. Pasalnya, dugaan gratifikasi yang dilaporkan itu dilakukan dalam rentang waktu yang lama pula. Karena itulah, nantinya akan ada banyak pihak yang dimintai keterangan terkait kasus ini. Tribunews.com telah menghubungi Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri untuk mengonfirmasi terkait pernyataan Sugeng tersebut. Namun, belum ada respons hingga saat ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.